Jenasa salah satu korban pesawat Lion Air PK LKP atas nama Harwinoko, warga kota Bogor, Jawa Barat, malam tadi langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Silamping, Cimahpar, kota Bogor, Jawa Barat. Harwinoko yang merupakan pejabat BPK RI Bangka Belitung dipastikan mendapatkan kenaikan pangkat. Jenasa PLT Kepala Perwakilan BPK RI Bangka Belitung Harwinoko tiba di rumah duka Jalan Palayu, Raya Tegal, Gundil, Kota Bogor, Jawa Barat pada minggu malam. Jenasa korban yang tertutup rapat dalam peti disambut oleh ratusan pelayan, salah satunya Ketua BPK RI Murmahadi Surja Negara. Usai dilakukan prosesi penyambutan singkat, jenasa dibawa menuju masjid terdekat untuk disolatkan, untuk kemudian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Silamping, Cimahpar, kota Bogor, Jawa Barat. Dari 10 orang pejabat BPK RI yang menjadi korban, baru Harwinoko yang berhasil diidentifikasi melalui pencocokan DNA. Kepala BPK RI memasihkan kenaikan pangkat bagi para pejabat yang menjadi korban. Korban Dodi meninggalkan seorang istri Eka Sulistiawati, dua orang anak masing-masing Eris Kosatya dan Erisvina Marisa. Untuk ditemukannya Harwinoko tadi, tadi sekitar setelah asa, kebetulan saya kan stand by di sana. Saya stand by di sana. Diketawinya dari apa, Pak? DNA? Dari DNA. DNA ya, dari DNA. Dari bagian tubuh? Waduh, kita nggak tahu yang DNA itu diambil dari anak sulungnya. Sebelumnya pada minggu sore, Kepala Bidang DVI, Polri, Kombespol, Lisda Cancer, merilis tujuh nama baru penumpang Lion Air yang teridentifikasi. Telah melakukan proses sidang rekonsiliasi. Yaitu Rohmanir Pandi Sagala, Tangerang, Dodi Junaidi Ciputat, Muhammad Nasir Cianjur, Jandri Evrianto, Sianturi Jambi, Karmin Bangka Beritung, Harwinoko Bogor, dan Ferian Utama beralamakan di Tanjung Duren. Korban dikenali dari hasil pemeriksaan tes DNA, sidik jari, serta pengecekan rekamedis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.